Oke, jadi disini ada soal yang ditanyakan adalah penyebab terjadinya gerak brown. Jadi, gerak brown merupakan salah satu sifat dari koloid. Koloid merupakan campuran heterogen yang terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi. Sifat-sifat koloid terdiri dari efek tindal, gerak brown, adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Di soal ini yang jadi fokus kita adalah gerak brown. Gerak brown merupakan gerak acak pada partikel-partikel koloid. Gerak brown disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Sehingga, gerak brown ini berfungsi menstabilkan koloid untuk mencegah terjadinya pengendapan. Berikut adalah ilustrasi gerak brown partikel koloid di bawah mikroskop ultra. Partikel koloid bergerak acak ke segala arah. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, gerak brown disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gerak brown terjadi karena tumbukan molekul medium dengan partikel koloid. Sekian video kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.